Secara khusus saya mohon maaf kepada adik Suparsi yang pada waktu itu terpaksa tidak bisa melanjutkan kebangkuan SMA meskipun dengan nilai ujian SMP yang sangat baik karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membiayai sekolah kita berdua. Sampai jumpa di video selanjutnya. yang lain untuk melakukan penelitian dan terlibat dalam menumpangkan solusi permasalahan kasus-kasus nyata di PLN. Ilmu dan pengalaman pemahaman yang diperoleh dari kajian selama ini sangat bermanfaat untuk memperkaya dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kampus. Terima kasih sebesar-besarnya saya uturkan kepada orang tua saya, Bapak Puji Diona Almarhum dan Ibu saya Ibu Sumira yang telah mengasuh, membesarkan. Mendidik memberikan keteladanan dan menumpahkan semua kaisa yang kepada saya. Meskipun Bapak Almarhum dan Ibu tidak bisa membaca menulis, tidak pernah merasakan bangku sekolah. Dan bahkan dengan kondisi pendapatan keluarga yang sangat terbatas, di mana Bapak Almarhum sebagai buruh topong ke kamping dan Ibu sebagai penjajah gula jawa. Dengan berjalan mengusuri jalan-jalan di kota Yogyakarta, Bapak dan Ibu waktu itu berani membuat keputusan untuk mengizinkan dan membiayai saya melanjutkan sekolah selepas lulus dari SMP Prosot. Alhamdulillah, atas dukungan dan doa Bapak dan Ibu, serta atas izin dan ganda Allah, saya bisa masuk SMA 1 dan kemudian melanjutkan kuliah di TNHUGM. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, idayah, kaisa yang, dan ampunan atas semua dosa-dosanya kepada Almarhum, Bapak Pujuna dan Ibu. Semoga jeripayah Bapak dan Ibu mendidik dan memisahkan saya tercatat sebagai amat jariah. Terima kasih juga kepada kakak-kakakku, Mbak Yanti, Mbak Leginah, Mbak Senen, serta adikku, Arsih Suparsih, yang telah memberikan banyak berkorban dan ikut membantu perekonomian keluarga supaya saya bisa terus lanjut sekolah hingga jejam perguruan tinggi. Secara khusus, saya mohon maaf kepada adik Suparsih, yang pada waktu itu terpaksa tidak bisa melanjutkan kebangkuan SMA, meskipun dengan nilai ujian SMP yang sangat baik, karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Untuk membiayai sekolah kita berdua. Semoga penguriman kakak-kakak dan adikku mendapatkan imbalan kebaikan Allah. Terima kasih, Mbak.